Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Dan tetap ingat pesan ibu Jangan lupa cuci tangan Dan jika kalian ingin pergi keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Oke, untuk minggu lalu PKN kita sudah membahas Bagaimana sikap dalam menghadapi keberagaban ekonomi Dalam satu poin bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaban ekonomi Di situ ada mencintai produk dalam negeri Atau mencintai produk Indonesia Nah, di sini mister punya satu pertanyaan Ada berapa banyak produk-produk dalam negeri yang kalian miliki di rumah? Ada berapa banyak ya? Pastinya kalah banyak dengan produk dari luar negeri yang bermerek Ini dan juga ini Ya, pasti lebih banyak produk luar negeri dibandingkan dengan produk Indonesia yang kalian miliki Nah, ternyata ada juga produk dalam negeri yang sudah terkenal di mancanegara ataupun di dunia Apa saja ya produk-produk itu? Yuk kita lihat video berikut ini 1. Indomie Selama puluhan tahun, PT Indofood CBP sukses makmur TBK Memproduksi aneka makanan dan minuman bergizi untuk masyarakat Indonesia Dari sekian banyak produknya, salah satu yang paling dikenal adalah Indomie Sejak tahun 1972, perusahaan ini diketahui telah aktif menyuplai Indomie Bahkan sampai menguasai semua pasar makanan instan Berdasarkan survei konsumen dari lembaga asal Inggris Kantar World Panel Indomie berhasil menduduki peringkat ke-8 sebagai FMCG paling laris di dunia 2. Tolak Angin Meskipun bule, tidak percaya istilah masuk angin Tapi produk jamu PT Sido muncul ini diam-diam sudah menjadi favorit kebanyakan dari mereka Jamu cair pertama di Indonesia ini dibuat dengan racikan homemade Yang resepnya tidak pernah berubah Tepatnya sejak tahun 1951 hingga sekarang guys Bahan-bahannya diambil dari rempah alami seperti biji adas, kayu ules, jahe, dan daun cengkeh yang bisa menghangatkan badan Sekarang tolak angin semakin apik bersaing di kancah internasional Produk dengan tagline, orang pintar minum tolak angin itu pun sudah beredar di negara seperti Hong Kong, Australia, Belanda, bahkan Amerika Serikat 3. Kopiko Kopi berbentuk permain ini juga gak kalah populer di luar negeri guys Kopiko terbuat dari biji kopi terbaik yang membuat rasanya begitu nikmat Perlahan namun pasti ketenaran Kopiko semakin tidak bisa dipandang sebelah mata nih Lewat permain kopinya itu ada lebih dari 50 negara yang sudah berhasil ditembus Mayora Group Dari Belanda, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Polandia, sampai Afrika Selatan Permain yang memberi rasa dan efek sama dengan minum kopi itu kian diminati 4. Coe Donuts & Coffee J. Coe Donuts merupakan waralaba asli Indonesia yang didirikan oleh Johnny Andrean Group Sosok yang lebih dikenal sebagai pemilik salon itu mendirikan J. Coe pada tahun 2005 Banyak yang rancus sih dengan merek dagang ini Lantaran secara kualitas, J. Coe boleh dibilang melampaui saingannya terdahulu Seperti Dunkin Donuts dan Krispy Kreme Bahkan J. Coe sempat hampir dibajak oleh Malaysia Saking rasa donat produksinya yang begitu nikmat hingga menyedot banyak penggemar baru Tidak hanya merajai negara sendiri guys J. Coe diketahui sudah melebarkan sayapnya ke beberapa negara loh Antara lain Singapura, Malaysia, bahkan China Ada 11 cabang di Malaysia, 18 di Filipina, dan 4 di Singapura, serta 2 cabang di China Kereta api buatan PT INKA Selain pasar domestik, deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api juga sukses di pasar internasional Kereta buatan INKA laris dibeli sejumlah negara Mua dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kangguru yakni Australia Tidak hanya itu, INKA juga sedang menyejaki pasar sejumlah negara di benua Afrika Negara-negara tersebut memesan produk kereta yang berbeda-beda dari INKA Tergantung kebutuhan masing-masing negara Jumlah pesanan juga tidak hanya 1-2 unit saja, tapi hingga ratusan unit Contohnya Bangladesh yang tahun lalu memesan kereta penumpang INKA hingga lebih dari 200 unit Ada beberapa hal yang menyebabkan produk kereta INKA diterima hingga ke tingkat internasional Salah satunya adalah karena harganya yang kompetitif dan kualitas produk yang baik Kapal perang buatan PT. PAL Indonesia Kehebatan Indonesia dalam membuat kapal laut rupanya menarik perhatian Filipina PT. PAL Indonesia sebagai produsen memperoleh pesanan 2 unit kapal perang jenis terjiksili vessel dari militer Filipina Dengan nilai kontrak yang mencapai 90 juta USD atau sekitar 1,1 triliun Kapal perang ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,5 meter dan bobot 10.300 ton dengan berat yang bisa diangkut sebesar 7.400 ton Kapal SSV memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar tanpa mengisi BBM selama 3 hari Selain itu kapal ini bisa mengangkut 500 pasukan dan 121 penumpang, 20 tank tempur dan 2 helikopter Kapal ini tiba di Filipina dengan menempuh perjalanan laut dengan melintasi Laut Jawa dan Selat Makassar Kemudian Laut Sulawesi dan Laut Cina sebelum akhirnya berlabuh dan lego jangkar di Pelabuhan Manila Filipina mengaku puas pada kapal perang buatan PT. PAL Indonesia ini Untuk minggu ini Mr. akan membahas tentang berpikir global bertindak lokal Bagaimana cara kita untuk berpikir global bertindak lokal Yuk kita simak penjelasan Mr. berikut Nah untuk pengertian berpikir global bertindak lokal itu adalah Memiliki pemikiran maju dan mendunia Tetapi tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia Jadi kita boleh ya friends untuk berpikir maju Dan juga menggapai cita-cita kalian sampai ke luar negeri Yang ingin pergi ke luar negeri dan ingin menjadi sukses Tapi kita harus tetap bertindak nih sesuai dengan budaya luhur bangsa kita Yang itu bangsa Indonesia Contoh sikap yang menunjukkan dan yang tidak menunjukkan berpikir global bertindak lokal Di sini Mr. akan membahas contoh sikap yang menunjukkan berpikir global berterlebih dahulu Nah yang pertama adalah membeli dan menggunakan produk Indonesia Ini wajib bagi kita ya friends Jangan kita memperbanyak produk-produk luar negeri Sedangkan produk-produk negara sendiri tidak kita miliki Itu tidak boleh Nah selanjutnya bangga akan produk Indonesia Nah di sini kita harus bangga menggunakan produk-produk Indonesia Orang luar negeri saja bisa bangga untuk memiliki produk Indonesia Bahkan sampai ada yang ingin mengambil atau mengakui bahwa produk tersebut adalah Produk dari negara mereka Itu kita harus bangga untuk produksi-produksi Indonesia Selanjutnya mengurangi penggunaan barang luar negeri Ini juga wajib kita lakukan Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu harus Cintakan produksi dalam negeri Nah selanjutnya itu adalah sikap yang tidak menunjukkan berpikir global bertindak lokal Ada apa saja ya Nah ini poin yang pertama adalah menggunakan produk luar negeri Jadi kita memperbanyak nih menggunakan produk luar negeri daripada kita menggunakan produk dalam negeri Nah yang kedua setelah kita menggunakan produk luar negeri kita merasa bangga Merasa bangga menggunakan produk luar negeri tersebut Kalau kita pakai baju produk dalam negeri Maka kita akan merasa malu menggunakan produk dalam negeri tersebut Jadi kebanggaan kalian itu ada di produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri Jadi ini adalah sikap-sikap yang tidak menunjukkan berpikir global bertindak lokal Kemudian ada manfaat berpikir global bertindak lokal Di sini manfaat yang pertama adalah menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air Ketika kalian membeli suatu produk asli dari Indonesia Itu kita sudah menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita sendiri Terhadap tanah air Yang kedua menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia Nah yang ketiga meningkatkan pendapatan negara Maksudnya di sini adalah ketika kalian membeli suatu produk asli dari Indonesia Itu otomatis akan meningkatkan pendapatan negara Nah pendapatan negara ini digunakan untuk membangun jalan Memperbaiki fasilitas-fasilitas umum Jadi itu adalah manfaat berpikir global bertindak lokal Nah kemudian memperbanyak lapangan pekerjaan Semakin kalian bangga Semakin kalian banyak menggunakan produk-produk negara-negara sendiri Itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak bekerja ya friends Jadi pegawainya itu dibutuhkan banyak untuk memproduksi barang-barang tersebut Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak Itu dia adalah manfaat berpikir global bertindak lokal Nah jadi intinya kita sebagai warga negara Indonesia Harus bangga untuk memakai produk-produk Indonesia Oke untuk hari ini saja Mister Akhiri Untuk materi hari ini Jangan lupa cuci tangan Jaga kesehatan Kalau keluar rumah pakai masker ya Mister Akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu minggu depan Bye-bye 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 Terima kasih.